Hai assalamualaikum guys masih bareng channel Agung Domba nya guys saat ini saya berada di daerah Raja Galuh Kabupaten Majalengka yang lokasinya di Lia Farm yang di daerah desa Singawada Blok 1 Cili Muswetan RT1 RW7 Raja Galuh Majalengka kita akan silatur rohim di kandangnya Kang Rudi dan kita nanti akan bertanya dengan pengelola atau pengurus dombanya Kang Rudi namanya Kang Budiman kita akan belajar tentang cara mengurus domba-domba tangkas yang ada di kandang Kang Rudinya nah ini contohnya nih yang dombanya lagi dijemur dan itu ada yang domba yang lagi dimandikan kita akan belajar tentang domba-domba tangkas di kandangnya Kang Rudinya dan kita nanti akan bertanya cara mengurusnya gimana cara pemeliharaannya gimana dari domba-domba yang ada di kandang nah ini kandang di kandangnya Kang Rudinya nih guys nah ini domba-domba tangkasnya lagi pada istirahat setelah pagi udah dimakan udah-udah makan maksudnya nah ini domba-domba nih guys lagi pada istirahat nah ini pada roh domba-dombanya nih nah ini ada ketemu Kang Budiman ya nih guys Assalamualaikum Kang Budiman Waalaikumsalam Pak Kuma sehat Kang Alhamdulillah saya Alhamdulillah Kang Budiman yang pertama musyelaturahim nih terkait domba-domba tangkasnya nih Kang ada yang lagi marah nih dombanya lagi gatel Kang Budiman kalau boleh tahu untuk kandang di apa namanya domba-dombanya jenis apa aja nih Kang kalau dombanya kita sih identif dengan tangkas ya Pak domba-domba tangkas nah kalau boleh tahu yang ada di kandang ini kelas apa aja nih Kang ya macem-macem yang langsung ada yang c-mininya c-mini 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 itu kalau maksudnya berat-berapa Kang dia paling kisaran empat puluhan Oh c-mini 40 kiloan nah terus kalau apalagi selain c-mini Kang ada c-c sedang ada c-utama c-c sedang berapa beratnya 5-5 kalau c itu setelahnya c-utama c-utama sampai 60-65 nah di kandang ini di kandangnya Kang Rudy ini atau di apa namanya eh liafam ini udah menjuarai apa aja kalau boleh tahu Kang Alhamdulillah ada sih kalau jualnya ada di kontes-kontes kontes-kontes Oh juara-juara kelas tempurnya ada kelas tempurnya ada nah kalau boleh tahu ini kalau cara mengurus dan memelihara untuk domba-domba tangkas itu apa aja kan yang harus disiapkan atau latihannya apa aja gitu kan kalau terpenting di domba-domba dari pemeliharaan tanduknya itu pemeliharaan tanduknya tanduknya diapain kan biasanya sih kita dibersihin gunting-gunting ke belakang tanduknya ini lalu kita dibersihin aja pakai odol biasanya pakai odol biar ketahanan tanduknya tuh lama ketahan tanduknya bagus selain itu selain pemeliharaan tanduk apa lagi kan biasanya Kang kalau cara melihara kuku juga dirapikan potong gitu ya karena sumber penyakit kan dari situ dari kuku jadi imbas kemana-mana itu dari ke tengah terus kalau dari ini apa namanya pemeliharaan lainnya kan selain dari kuku dari tanduk ya paling obat ya ada obat Nah itu biasa dikasih apa aja Kang obat-obat kimia atau obat jamu 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 buat sendiri seperti itu kalau enggak obat cacing ya obat cacing rutin nah kalau untuk pakan kalau boleh tahu di kandang liapam ini di apa namanya di kandang yang ini akang urus ini pakannya apakah utama sih rumput hijau utama rumput hijau selain itu ada Kang ada ya pakai ampas pakai ampas tahu konsentrat itu pembaringannya antara rumput hijauan sama konsentrat berapa-berapa persen paling banyak sih kita konsentrat paling 70-30 jadi 70 hijauan sisanya itu oncentrat sama ampas tahu iya 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 selain itu untuk apa namanya tadi masalah kesehatan sudah masalah pengurusan sudah masalah pakan sudah latihan-latihannya apa aja kan latihan kita rutin ada di misal berenang Oh latihan sempurna berenang di kolam ya berapa menit gitu untuk melatih kekuatan otot kaki kekuatan otot kaki sama pernafasannya juga yakannya seperti itu selain itu selain renang apa lagi kan jadi kita ada rutinan yang ngecar malam itu biasanya jam berapa maksudnya apa aja yang dilakukan Kang ya tinggal kita itu aja taruh di panco aja udah Oh di kemodel dijemur aja apa ngalah angin aja oh gitu anginnya kan beda antara malam sama siang iya betul-betul ibu-ibunnya jadi supaya bagus pernafasannya segala sesuatunya tulang tuh bagus bagus ke tulangnya terus diajak misalnya dijemur terus dimandikan atau gimana itu pembelian kayak gitu ada juga kan ada itu biasanya untuk dimandikan untuk domba-domba tangkas ini itu seminggu atau dua minggu atau sebulan sekali kan kita seminggu sih Pak seminggu sekali dimandikan terus dipotong kukunya pengobatan juga kanya pengobatan biasanya yang umum apa namanya untuk kesehatannya itu pemeriksaan kesehatan paling yang sering ya maaf ngomong kalau sakit itu biasanya apakah umumnya kalau domba-domba yang ini kan kalau sakit itu banyak penyakit kulit penyakit kulit Nah itu antisipasi kalau di kandang sini di liapam ini gimana kan antisipasinya paling kita ada obat sih ada obat seperti itu biasanya sih dari masalah kecil juga bisa itu dari misalkan lagi mandi tuh sabun nggak bersih itu bisa kekulit jadi kekulit ya kan ya imbasnya nah kalau boleh tahu nih pasaran untuk petetnya terus untuk domba juaranya itu kisaran harga berapa kan harga jualnya kalau di harga sih kita beda Pak beda-beda kalau misalkan sering juara nah untuk yang sering juara dan punya sertifikat misalkan kita beda lebih tinggi tinggi harganya kanya kalau yang muda-muda yang belum pernah kelapangan itu beda lagi itu di bawah nah itu kalau untuk tips yang untuk domba-domba misalnya jejalon atau misalnya turunan-turunan juara itu pemeliharaan pengurusan juga sama kan sama aja Pak sama persis ya gitu ada yang beda betul-betul itu kalau boleh tahu apakah domba misalnya domba pemaceknya yang domba-domba tangkas ini nih yang juara-juara itu harus juga indukannya juga harus bagus juga ataukah indukannya biasa tapi karena ininya bapaknya atau induk apa namanya pejantan pemaceknya bagus jadi imbas bagus atau gimana kan biasanya kan indukan itu biasanya harus yang bagus harus yang bagus juga sama misalkan pengen turun bener-bener tuh ke anaknya tuh mirip bener-bener tuh harus indukannya bagus pejantannya bagus indukannya bagus akhirnya anaknya juga bagus juga seperti itu kalau indukannya misalkan kurang bagus ya ya walaupun si pemaceknya yang bagus juga nggak bakal turun Oh seperti itu Nah kalau untuk yang petetan itu Kang atau hasil dari turunannya yang domba-domba tangkas yang juara ini itu biasanya untuk yang melepas sapi itu kisaran harga berapa Kang ada sampai 4 jutaan sekitar gitu sekitar gitu aneh Kang ya jadi kalau domba-domba tangkas di kandangnya Kang Rudi ini yang dikelola atau diurus oleh Kang Budiman terima kasih sekali nih ya ya semoga-moga informasinya bermanfaat moga-moga domba di kandang gladiatornya atau di liafamnya ini sehat-sehat sama domba-dombanya juara terus ya oke Kang Budi mana atas waktunya makasih ya ya Pak mangga nun Waalaikumsum Nah itu guys setelah tadi kita obrol dengan pengelola di kandang gladiator tarfam atau liafam yang daerah Raja Galuhnya tadi kita dapat manfaat ilmu nih guys cara mengurus domba-domba tangkas atau domba-domba juaranya dari petetan sampai domba yang sudah juaranya ini contoh-contoh domba-dombanya nah ini dari domba petetannya saya udah lumayan harganya apalagi yang domba-domba yang mendapatkan sertifikat juara itu semakin tinggi harganya nih guys nah ini nah tadi kata Kang Budiman dari ngurus biaya berobatnya biaya pakannya pengurusannya itu luar biasa tuh guys yang penting harus diurus dengan baik contoh tanduknya harus sering di rap apa namanya digunting sekitar tanduknya itu terus dikasih apa namanya ada olesan kayak gitulah agar dombanya bagus kualitasnya bagus dan diberikan vitamin diberikan obat terus dimandikan rutin dan pakannya 70% hijauan dan sebagian ada konsentrat dan ampas tahunnya nih guys Nah itu informasi yang bisa diberikan di channel Agung Dombanya semoga tips cara mengurus domba petet domba jajalon sama domba tangkasnya semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe like share comment ya guys Terima kasih telah menyaksikan channel Agung Dombanya semoga informasinya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh